Mengikuti peraturan Menteri Pendidikan bahwa sekolah diperbolehkan masuk pada era new normal di tengah pandemi COVID-19, SDK Santo Yusuf Dua Malang ikut bergerak memastikan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan tatap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Protokol tersebut meliputi. Siswa wajib menggunakan masker dan face shield selama berada di lingkungan SDK Santo Yusuf Dua Malang. Orang tua atau wali murid diperbolehkan mengantarkan siswa hanya sampai pintu gerbang SDK Santo Yusuf Dua. Saat memasuki area sekolah, wajib mengukur suhu badan. Sebelum siswa masuk ke kelas, wajib mencuci tangan dengan enam langkah cuci tangan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Dimohon orang tua siswa atau wali murid tidak berkerungun di area sekitar sekolah guna mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Selalu jaga jarak saat memasuki area sekolah, sesuai dengan tanda yang ditetapkan di area sekolah. Berikan salam kepada guru dan teman dengan menangkupkan kedua tangan tanpa bersentuhan. Jagalah kebersihan bangku yang digunakan untuk duduk. Jagalah kebersihan dengan meletakkan sampah pribadi di atas ujung meja sehingga dapat dibuang pada saat siswa pulang sekolah. Selama pandemi, siswa tidak diperbolehkan untuk makan, minum di area sekolah. Pembelajaran bertanya-jawab menggunakan whiteboard kecil untuk menjawab. Spidol disediakan secara pribadi oleh siswa. Terima kasih telah menonton! Wali murid diperbolehkan menjemput sampai di depan gerbang sekolah. Setelah pelaksanaan proses pembelajaran selesai, area kelas akan diseterilkan oleh petugas kebersihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!